Menjaga perilaku musli'id, tidak hanya ketakung pada amal ibadah, tetapi juga dengan interaksi sosial, menjari hubungan yang baik dan inti sama musli'id adalah amalan yang sangat ditekankan dengan musli'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah beramin, wujud syukur kita terhadap Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keberkahan dan bahan yang mati. Di dalam Al-Quran, Allah berkenan, dan bantulah satu sama lain dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu membantu sadaranku dalam perbuatan dosa, dan detaklah kepada Allah sesungguhnya, Allah sangat berat siksaan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Allah memberikan kesempatan kepada kita, mungkin mengadalikan diri di dalam bulan Ramadan, salah satunya adalah mengadalikan kawan haksu. Kawan haksu dapat mendalam kita kepada kebaikan dan keberikan. Di bulan Ramadan ini, kali ini kita diajak untuk lebih sadar dalam kawan haksu dan emosi kita. Dengan penahan diri dari makanan, minuman, dan perbuatan-perbuatan beruntung selama bulan kuasa. Setiap apa perbuatan anak Adam adalah untuknya, kecuali kuasa. Sesungguhnya itu untukku, dan akulah yang memberikan bahasanya. Hadis Liwayat Bukhari. Selama bulan Ramadan, kita diharapkan untuk menjaga perilaku kita. Untuk menjadi lebih baik, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan keji, dan perbuatan bodoh yang tidak bermanfaat. Baiknya, Allah tidak memintanya untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis Liwayat Bukhari. Menjaga perilaku musik ini tidak hanya terpaku pada amal ibadah, tetapi juga dengan interaksi sosial. Menjari penggunaan yang baik dan sesama musik adalah amalan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Membangun karakter yang baik selama bulan Ramadan. Mari kita membangun karakter yang baik, menunjukkan hati dan pikiran, meningkatkan ketatuan, dan memperbaiki anak adalah langkah-langkah kesimpulannya. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah berkirman, dan sesungguhnya kamu Muhammad berada pada kelihatan yang Allah. Di pekat yang Allah adalah ceminan karakter yang baik. Maka, mari jadikan buah-buah ini sebagai Tuhan yang penuh makna, untuk memperbaiki kealamanan kita, agar menjadi hamba yang lebih berlaku dan bermanfaat bagi sesama. Semoga dari keuntungan yang saya sampaikan dapat diandung pelajaran ini. Karena dari itu, mari kita menyenangkan ibadah, perbaiki diri, dan menjadi manusia yang lebih baik, dengan Allah SWT. Wa'alaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.